Setahun sekali Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengadakan konferensi pers yang membolehkan tanya-jawab dengan luartawan dari dalam dan luar negeri tentang topik kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri Cina. Tahun ini pelaksanaan tanya-jawab berupa konferensi pers tersebut dilakukan di sela-sela sidang parlemen tahunan 2 sesi pada Kamis 7 Maret 2024 di Beijing, Cina. Sekitar 300 jurnalis dari berbagai negara berupaya mengajukan pertanyaan kepada Men Luang Yi. Para jurnalis ini datang dari Amerika Serikat, Rusia, Turki, Irak, Brazil, Kuba, Singapura, Jepang, negara-negara di Timur Tengah, Afrika, hingga ke Pulauan Pasifik. Turut hadir juga jurnalis dari dalam negeri Cina, Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Jurnalis kantor berita antara berkesempatan mengajukan pertanyaan soal perundingan kode tata perilaku atau Code of Conduct di Laut Cina Selatan yang masih dibahas oleh Cina dan negara-negara anggota ASEAN. In July 2023, China and ASEAN member countries agreed to foster the negotiation for a binding code of conduct for South China Sea. But regarding this kind of situation currently, is China still optimistic for the negotiation? And if so, what does China offer for more harmonious and peaceful for the Code of Conduct in South China Sea? Atas pertanyaan tersebut, Menlu Wang Yi mengatakan, China akan terus melanjutkan perundingan pedoman tata perilaku Laut Cina Selatan yang mengikat secara hukum agar dapat menghindari konflik antar negara yang saling klaim wilayah di kawasan perairan tersebut. Wang Yi menambahkan tujuannya adalah agar Laut Cina Selatan tetap menjadi jalur pelayaran yang sibuk, namun aman dan bebas dari gangguan. Dari Beijing, China, Deska Lydia Natalia, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Beijing, China, Dari Beijing, China,